Ayah Angelina Sondah telah berada di peristirahatan terakhirnya di San Diego Hills, Kerawang, Jawa Barat, Rabu, 2 November 2022. Istri, serta keluarga ikut menyaksikan laki Sondah dimasukkan ke liang lahat. Dalam kondisi bersedih, Shulkartina Dotulong tetap menaburkan bunga untuk suaminya. Dan ikut mendoakan bersama yang lainnya. Sementara, Putri Indonesia 2001 ini turun tangan membantu para pekerja makam saat meletakkan batu penutup. Hal itu terlihat dalam kanal YouTube Intense Investigasi, Rabu. Ibunda Angelina Sondah, Shulkartina Dotulong, tak berhenti menangis melepas kepergian sang suami untuk selamanya. Seolah meyakinkan bahwa batu untuk makam tersebut diletakkan dengan benar, Angelina Sondah pun berdiri di tengah-tengah. Setelah itu, ia juga mencangkul tanah untuk menutupi makam sang ayah. Usai liang lahat tertutup tanah, Angelina Sondah meletakkan batu nisan sang ayah. Disusul ibunda yang meletakkan karangan bunga serta foto almarhum. Laki Sondah mengembuskan napas terakhirnya pada Minggu, 30 Oktober 2022, akibat serangan jantung. Namun ayah Angelina Sondah ini juga menderita sakit hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Angelina Sondah mengenang sosok sang ayah, kadang kita berdebat sampai berantem, tapi bagi saya mendapatkan ayah seperti ini luar biasa ya. Saya terkagum-kagum juga ternyata ayah saya itu mempunyai banyak relasi. Ketika saya sedang berkasus ayah saya itu memiliki banyak teman tapi Daddy mengajari aku untuk mengikuti seluruh proses hukum. Terlihat sibuk saat proses pemakaman ayahnya, laki Sondah, di San Diego Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, Rabu, 2 November 2022. Selain mengangkat peti jenazah sang ayah, Angelina Sondah juga sempat turun ke liang makam menutup peti jenazah. Bukan itu saja, dia bahkan ikut mencangkul tanah untuk menutup liang makam. Anggi ingin membuktikan bahwa baktinya Anggi, walaupun beda keyakinan, akan tetap dijalankan dan membuat Daddy bahagia sampai tempat peristirahatan yang terakhir, kata Angelina Sondah di San Diego Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, Rabu, 2 November 2022. Di mata Angelina Sondah, tindakannya saat pemakaman laki Sondah tidak sebanding dengan apa yang dilakukan sang ayah semasa ia mendekam di penjara. Kalau cuma masalah nyangkul, ngangkut petinya, itu nggak sebanding dengan 10 tahun ayah saya bolak-balik ke lapas. Itu nggak ada artinya, ujar Angelina Sondah seraya terisak. Waktu di dalam lapas, yang setia ngunjungin selama 10 tahun itu hanya Daddy. Dari langkahnya yang masih tegap, sampai yang sudah tertati, Daddy itu setia, kata Janda Aji Masaid ini lagi. Laki Sondah juga yang tidak berhenti mendampingi Angelina Sondah saat menjalani sidang atas tindak pidana korupsi yang ia lakukan. Yang mengantarkan aku ke sidang-sidang, yang mengantarkan aku ke KPK sampai ke lapas itu adalah ayah, kata perempuan berhijab ini. Karenanya, Angelina Sondah ingin menebus dosa ke laki Sondah atas tindak pidana korupsi yang membuat mereka terpisah 10 tahun lamanya. Anggi memang membuat luka di hati Daddy. Anggi tahu banyak keinginan Daddy ke Anggi yang belum tercapai, kata Angelina Sondah. Sebagaimana diberitakan, Angelina Sondah mengabarkan berpulangnya laki Sondah pada 30 Oktober 2022 akibat serangan jantung ringan di RS Siloam Agora, Jakarta. Namun dari hasil pemeriksaan medis terakhir laki Sondah, tim dokter juga menemukan beberapa indikasi penyakit seperti hipertensi, kolesterol hingga gula. Selain deretan penyakit di atas, Angelina Sondah menyebut laki Sondah juga punya riwayat stroke ringan di masa lalu. Terima kasih telah menonton!